BOSKU Bosku, masih ingat kan era dimana banyak banget bisnis kuliner artis jadi tren? Kayaknya hampir semua ertong ibu kota punya bisnis makanan atau minuman dengan nama mereka masing-masing deh. Ada yang beneran enak banget, tapi ada juga yang cuma ajing mumpung aja. Akhirnya gak sedikit tuh yang sekarang udah tutup. Duh! Eits, tapi ada nih salah satu pelopor donat artis yang baru banget buka beberapa minggu lalu. Dan cuannya langsung cetar lho. Yes, Gimmy Donutsnya Mbak Usi, artis sekaligus penyanyi yang hobi masak segala makanan. Hai cuan bos, sekarang lagi ada di depannya Gimmy Donuts yang ada di Gandaria City. Masih penasaran donat apa sih yang lagi aku jual karena ini baru banget baru sekitar berapa minggu aja. Langsung aja kita lihat Gimmy Donuts. Let's go cuan 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 bos. Jangan bayangin toko kue seheboh ini tuh udah buka bertahun-tahun ya bos. Toko ini tuh baru buka 3 November kemarin. Tapi ruamenya udah kayak karnaval 17-an bos. Di jam-jam tertentu antriannya bisa sampai mengulang. Kuncinya ya jelas bos, the power of sosmed. Bikin konten seru kayak gini nih, buat narik orang untuk datang dan akhirnya beli deh. Cuan gak sekedar datang gitu aja karena jual nama besar ya bos. Tapi karena kreativitas yang digaspol buat bikin aneka promo di sosial media. Tapi bos, Mbak Usti tetap ngandelin marketing yang paling jujur. Yes, word of mouth. Gak cuma pecinta donat yang merapat. Tapi para bunda-bunda yang lagi diet pada melipir dengan senang hati. Kalau aku tuh percaya dengan marketing mulut ke mulut. Jadi kalau misalnya enak, kita akan menyampaikan enak lagi ke orang lain. Makanya aku selalu wanti-wanti hati-hati banget. Kita harus yang bagus. Terus penampilannya rasanya juga. Karena dari mulut ke mulut tuh yang paling works untuk marketing kalau menurut aku. Buat membangun bisnisnya ini, Mbak Usti berkolaborasi dengan beberapa besti loh. So, meskipun banyak kepala, tapi gak ada tuh kata drama dalam sistem bisnisnya. Asyiknya nih, di setelah waktunya yang kosong, Mbak Usti bakal setia nemenin customer yang pengen jajal donat gemonya ini. Bonusnya, bisa selfie bareng artis deh. Tapi Mbak, emang ide dari mana sih? Kok ujuk-ujuk buka usaha donat yang unyu-unyu begini? Karena sejujurnya aku tuh suka banget donat yang kentang. Donat pasar itu loh. Yang di rumah juga suka bikin. Mbak, itu yang digoreng gitu kan. Cuman memang kalau kita hanya ngejual donat kentang yang standar gitu, kayak gula gitu. Kayaknya udah banyak banget di pasar-pasar juga banyak banget. Nah, jadi aku berpikir sama temen-temen, tim yang lain, owner-owner lain. Gimana caranya kita menjual donat dari bahan kentang. Tapi looknya itu kayak donat-donat hotel, namanya tuh artisan kan. Cucok deh, sekarang setiap hari ribuan donat mereka produksi. Terus didistribusikan deka outletnya di kawasan Mall Gandaria City. Bahan yang digunakan jelas yang terbaik ya. Mulai dari kentang, tepung terigu, gula, sampai susu. Nah, karena gak pake bahan pengawet, si donat kentang ini cuma tahan 3-4 harian. Jadi, kudu cepet-cepet dimakan ya, bos. Biasanya kan kalau donat-donat macam kayak gini, dari tepung to. Nah, ini kita dari kentang gitu. Jadi, itu yang membedakan mungkin sama kompetitor-kompetitor lainnya. Kalau orang udah nyobain gimme ini, pasti rasanya tuh gak yang manis banget. Jadi, bukan yang kayak penampakan yang, wah manis banget, itu rasanya gak terlalu manis banget. Karena itu, karena aku memang dari awal pengen dari kentang, less sugar, dan penampilannya itu yang artisanal gitu. Jadi, orang pas ngelak pertamanya juga, wah ini donatnya yang bagus banget gitu. Eh, bos, gak mentang-mentang yang bikinnya artis. Bisnis langsung jadi segede ini ya. Awalnya, ibu cantik ini mengawalinya dengan bisnis kuliner yang dulu sempat viral. Tapi sayang, pandemi melanda. Bisnis Mbak Usi pun gulung tikar. Kan sebelumnya aku juga pernah punya restoran. Ada lurik tuh di Campville, terus ada restoran mie, sama satu lagi Bakul Usi. Nah, pas pandemi, 6 bulan pas pandemi tuh tutup semua. Bangkrut ya, si restoran-restoran tertiga itu. Terus aku tuh sempat yang trauma gitu, gak mau bisnis kuliner lagi. Sampai akhirnya kemarin, ini cuma 3 bulan kayaknya, 3 bulanan persiapannya. Punya ide bikin donat. Nah, kalau yang ini, pelan-pelan tapi pasti ya, bos. Psst, Mbak Usi, jadi penasaran nih. Emang secuan apa sih bisnis donat kentangnya ini? Oh, kalau dalam sehari ya seribuan lah. Ah hai, asik banget dong. Cuan datang dari bisnis seumur jagung. Om set gimi donat aja udah gede banget. Kalau kita hitung-hitung nih dari harga jual termurah, yaitu 18 ribu dan rata-rata terjual 1000 pieces dalam sehari. 18 jutaan per hari masuk kantong, bos. Belum lagi dikali 30 hari. Wah, secuan itu cuannya, bos. Yuk, mari kita ikuti suksesnya, Mbak Usi. Biar kecipratan cuannya. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you. So, cuan bos, jadi kalau kita mau berbisnis itu harus punya ciri khas. Biar apa yang lagi kita usahakan yang kita jual itu berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Kalau dari aku, pertama itu tadi ciri khas. Kita harus fokus dan kita lebih memantapkan lagi, memperluas lagi marketingnya. Dari segala sisi. Insya Allah mantul. Jangan lupa cuan bos, cuan 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 cuan.